Soal yang nomor 2, nyatakan sudut-sudut berikut ke dalam bentuk derajat desimal Oke, soalnya ada diketahui ya 38 derajat, 48 detik Nah, jadi simbol-simbol ini juga wajib diketahui ya sahabat ekselen semuanya Jadi kalau ada petik 1 Oke, kita ganti dulu warnanya Kalau ada tanda petik 1 itu artinya menyatakan menit ya Kemudian kalau petik 2 itu menyatakan detik Oke, nah ingat lagi ya konversi derajat ke menit Jadi, kita tuliskan bahwa 1 derajat itu nilainya adalah 60 menit Nah, karena 1 derajat 60 menit Maka, 1 menit itu nanti akan sama dengan 1 per 60 derajat Nah, karena 60 menit itu adalah Maksudnya 1 menit ya 1 menit Karena 1 menit Itu adalah 60 detik Ya, 60 detik Maka, 1 derajat 1 derajat yang nilainya 60 menit Nanti akan sama juga dengan Kalau kita ubah ke detik 60 dikalikan dengan 60 detik Akan sama dengan 3.600 detik Jadi, 1 derajat itu sama juga dengan 3.600 detik Jadi, kalau kita tuliskan 1 derajat itu nilainya adalah 3.600 detik Nah, karena 1 derajat adalah 3.600 detik Maka, 1 detik Nah, gitu ya 1 detik itu adalah 1 per 3.600 derajat Nah, ini adalah konversi-konversi Yang harus sahabat ekselen tahu ya Nah, untuk soal yang A Nah, yang A itu kan adalah 38 derajat 48 menit Nah, untuk mengubahnya ke dalam Bentuk derajat disimal Jadi, semuanya harus dalam bentuk derajat Ini kan artinya Sama dengan 38 derajat Ditambahkan dengan 48 menit Nah, karena kan disini Dimintanya dalam bentuk derajat Desimal ya katanya ya Jadi, semuanya harus dalam bentuk derajat Jadi, ini 38 derajat Kita tambahkan dengan 48 menit ini Kita ubah ke dalam derajat Nah, ingat tadi bahwa 1 menit tadi ya 1 menit itu adalah 60 derajat Jadi, ini Karena 1 menit 60 derajat Kalau 48 menit Ya, kita tinggal bagi dengan 60 Oke, ini sudah dalam derajat ya Nah, oke Kita Kita hapus dulu ya Nah, ini derajat ya Oke Nah, berarti ini tinggal kita Selesaikan saja 38 derajat Kita tambahkan dengan Ini sama-sama kita bagi dengan 6 ya 48 bagi 6 itu adalah 8 10 bagi 60 dibagi 6 itu adalah 10 Jadi, 38 derajat Ditambah 8 bagi 10 itu adalah 0,8 derajat Sehingga kalau kita jumlahkan Adalah 38,8 derajat Jadi, bentuk desimal dari 38 derajat 48 menit itu adalah 38,8 derajat Nah, untuk soal yang nomor B Oke, untuk yang B 75 derajat 24 menit Nah, ini dengan cara yang sama Seperti tadi ya Cara yang sama Cara yang sama tadi Kita pisahkan dulu 75 derajat Nah, seperti itu ya 75 derajat Kita tambahkan dengan 24 menit Nah, ini akan sama dengan 75 derajat Kita tambahkan Ingat tadi Menit Kalau jadikan derajat Tinggal kita bagi 60 Maka 75 derajat Ditambah Ini sama-sama kita bagi 6 Itu adalah 4 per 10 derajat ya Jadi, sama dengan 75 derajat Ditambah 0,4 derajat Jadi, hasilnya adalah 75,4 derajat Oke, kemudian Untuk yang C Untuk yang C Untuk yang C Yang C itu Yang C itu adalah 112 Oke Oke, yang C nya Saya tuliskan di sini saja Biar muat ya nanti ya C C itu Soalnya adalah 112 Derajat 54 menit Sama dengan 36 detik Ops, seri maksudnya 36 detik ya 112 derajat 54 Menit 36 detik Nah, ini tinggal kita pisahkan saja 112 derajat Kita tambahkan dengan 54 menit Kita tambahkan dengan 36 detik Nah, ini tinggal diselesaikan saja 112 derajat Nah, ini tinggal kita bagi Karena 1 menit tadi Adalah 1 per 60 ya Tinggal kita bagi 60 Nah, ini kan 1 detik Nah, 1 detik tadi kita lihat 1 derajat 1 derajat Oke, 1 menit itu Adalah 3600 derajat Jadi, ini 36 Kita bagi dengan 3600 Nah, semuanya sudah dalam derajat ya Oke, saya pindah sebelah sini Sama juga dengan 112 derajat Kita tambahkan Nah, 54 dengan 60 ini Sama-sama kita bagi 6 ya Ini sama-sama kita bagi 6 54 bagi 6 itu adalah 9 60 dibagi 6 itu adalah 10 Kita tambahkan dengan Nah, 36 bagi 36 ya Itu adalah 1 per 100 Ya 36, 36 1 per 100 Nah, ini tinggal kita uraikan saja 112 derajat Kita tambahkan dengan 0,9 Kita tambahkan dengan 1 dibagi 100 0,01 Jadi, jawabannya itu Adalah 112 derajat Nah, tinggal dijumlahkan saja 0,9 Maksudnya 112 0,91 Derajat Oke, ini sudah dalam derajat semuanya Ya Oke, paham ya Sahabat ekselen semuanya Biar lebih paham Kita lihat untuk soal yang D Untuk soal yang D Itu ada 214 derajat 12 menit 54 detik Oke Ini akan sama dengan Tinggal kita pisahkan 214 derajat Kita tambahkan dengan 12 menit Ditambahkan dengan 54 detik Nah, ini kan sama dengan 214 derajat Ditambah Nah, 12 menitnya Ini tinggal kita bagi ya Merubah menit ke derajat Bagi 60 Merubah detik ke derajat Dibagi 3600 Ya Oke, ini akan sama dengan 214 derajat Ini sama-sama kita bagi 12 1 per 5 Nah, 54 ini Sama-sama kita bagi 9 ya Sama-sama bagi 9 Jadi, 54 Kita bagi 9 itu adalah 6 3600 Kita bagi 9 Itu adalah 400 Nah, ini akan sama dengan 214 derajat 1 per 5 Itu adalah 0,2 derajat Kayak ini derajat ya 6 per 400 Nah, ini sepertinya Masih bisa kita Bagi lagi ya Sama-sama bagi 2 Jadi, 3 per 200 Ya, 3 per 200 Nah, ini akan sama dengan 214 derajat Ditambah 0,2 derajat Nah, ini untuk mempermudah Kita pembagian ya Kita buatkan jadi Kelipatan 10 ya Jadi, ini bisa kita Kali 5 Jadi, sama-sama kita Kali 5 Mempermudah Kita membaginya Jadi, 3 kali 5 Adalah 15 200 dikali 5 Itu adalah 1000 Jadi, disini 214 derajat Kita tambahkan dengan 0,2 derajat 15 bagi 1000 Itu adalah 0,015 Oke, saya pindah sebelah sini Jadi, ini tinggal dijumlahkan saja 214 derajat Tambah 0,2 derajat Tambah 0,015 derajat Itu hasilnya adalah 214,215 derajat Nah, gimana adik-adik? Nah, untuk lebih paham Nanti silakan cari soal yang sama Silakan coba sendiri Karena semakin sering kita latihan Kita bisa karena terbiasa Selamat menikmati